Halo sahabat, bertemu kembali bersama saya teknisi gemilang pertama disini saya akan mengulas sedikit tips secara pemasangan mesin TV Cina supaya awet ya pertama danjian utama yaitu kita perbarui dulu bagian kaki komponen terutama blok PSU ya sama IC vertikal itu blok-blok di kaki-kaki yang sekiranya sodelanya itu agak tipis kita perbarui ya itu supaya tahan lama terus strip yang kedua yaitu jangan lupa juga kita perbarui sodelan bagian di kaki-kaki komponen bagian anoh dan tapung ya seperti ini ini sudah saya perbarui semua terus terus apabila TV mengalami gambar kurang lebar itu saran saya jangan sekali-kali memasang ini ya di pin universal ini biasa untuk menambah lebar gambar arah horizontal itu saran-saran jangan sekali-kali menggunakan pin universalnya tapi kita harus menggunakan pin standarnya di tengah ini ya di tengah itu ini apabila gambar kurang lebar itu cukup kita menambahkan dengan cara menambahkan lintan di verit fbt itu gambar sudah lebar apabila kurang lebar sedikit bisa di share mode menggunakan menu factory ya itu biasa bisa menambah awetnya mesin TV China sebab apa saya tidak menggunakan pin dekat fbt ini hanya akan menambah beban dari feedback itu sendiri ya sebab pin universal ini langsung mengambil tegangan di kaki fbt itu menyebabkan beban dari trafo itu sendiri terus yang tidak lupa saya ulas juga yaitu ini bagian pin 10 dekosing ini saran saya jika memasang mesin TV China ini jangan kita pasang 10 dekosing kita lepas saja pinnya sebab apa jika dipasang dengan 10 dekosing bawaan TV biasa ptc ini akan panas sebab ukuran ini TV model lama sama TV atau mesin China ini tidak sama itu biasa bisa menyebabkan power supply terbebani oleh 10 dekosing yang bawaan TV itu terus yang terakhir tips supaya memasang mesin ctp China supaya awet disini ya letaknya harus kita mengetahui top daripada tegangan layar itu sendiri ya pertama kita tekan menu seperti ini ya itu ini harus posisi 0 semua terus pas ketika menu sudah tampilan 0 terus kita putar ini bagian volume script yang ada di FBT ini kita putar dimana pas kita kita putar ke kanan layar akan tampak garis garis buku ya terus jika kita putar ke kiri maka akan hilang itu letak daripada top tegangan tabung ya jika ini tidak diperhatikan biasa tabung tv akan cepat rusak ya sebab mesin China itu biasa dirancang khusus berfungsi sebagai universal atau serbaguna jadi harus benar-benar diperhatikan dalam pemasangan itu beberapa tips yang bisa saya sampaikan lebih dan kurang bisa kalian tinggalkan komentar di bawah nanti pasti saya akan jawab jangan lupa like dan subscribe supaya channel ini bisa terus berkembang dan bermanfaat bagi para sahabat sekian dari saya